Halo teman-teman, hari ini kami akan pergi ke Den Poster, Bali. Saya bersama Kairul Bahri, hari ini kami pergi ke sana dan kami mempunyai event di Kegiatan Monkiat Akademi. Terima kasih kerana menonton! Menuju Nulluscare. Nah, Nulluscare ini berdampingan dengan rumah memang. Ini Nulluscare layanan terpadu. Ya? Terima kasih kerana menonton! Halo Pak Kade! Halo! Oke, jadi hari ini ada pertanyaan buat Pak Kade tentang, jelasin deh, apa sih sejarah pertama kali dirimu tuh pengen untuk menjadi perawat luka? Oke, baik. Selamat malam, Pak Kana. Jadi sejarahnya itu awalnya dari kuliah ya. Pak ya, jadi waktu kuliah itu sempat diajak pungker perawatan luka. Waktu itu masih menggunakan metode konvensional ya. Jadi dengan NACL, kemudian diberikan, apa namanya, salep biasa atau kadang-kadang hanya bubuk metronidasol. Nah, itu dari rumah ke rumah. Jadi itu tahun 2009 ya. Jadi dari sana. Kemudian 2009 akhir itu mulai ada perawatan luka modern ya. Masuk ke Bali, nah di sana ada dikenalkan perawatan luka modern. Nah, saya lihat waktu itu, wah ini hal yang baru, hal yang beda. Ini belum ada yang banyak yang tahu. Jadi kalau saya itu suka lihatnya, lihat peluang ya. Lihat peluang, oh ini walaupun jadi orang pintar, tapi jadi orang beda lah gitu ya. Jadi jadi orang beda, jadi melihat perawatan luka modern ini. Jadi salah satu pembeda saya, kalau saya mau jadi perawat dan mau sukses di masa depan. Nah, kemudian 2023 itu saya memutuskan untuk memperdalap ilmu setelah melihat perjalanan ya. Saya minta dari 2017 sampai 2021 itu merawat pasien. Ternyata waktu itu rata-rata perawatan lebih dari 3 bulan ya. Ada 6 bulan bahkan lebih. Ternyata dari diri saya sendiri ada tantangan. Wah ini kalau mau memberikan pelayanan yang lebih expert dan lebih apa ya. Pasien merasa lebih nyaman dan puas ya dalam perawatan, saya harus belajar lagi mendalami ilmu sehingga edukasi saya lebih dapat dipahami oleh pasien. Kemudian pasien bisa dapat sembuh lebih cepat dan tentunya pasien tidak bisa dicegah, tidak dilakukan amputasi. Nah, oleh karena itu waktu 2023 kemarin ya memutuskan untuk lanjut ke Edpannya, ke CWCC. Nah, dari sana benar banyak ilmu yang memang saya dapatkan di Walker ya. Waktu itu saya langsung belajar ke Walker untuk program CWCC ya. Nah, di sana banyak memang metode-metode terbaru dengan penggabungan kolaborasi teknologi dalam mempercepat penyembuhan luka. Nah, datang dari sana syukur ya. Alhamdulillah pasien saya itu mulai nambah-nambah. Ya, awalnya mentok di angka 5 ya biasanya tahun 2021-2022. Nah, sekarang hampir bisa 10 pasiennya ya. Khusus untuk umum care bahkan di momen-momen tertentu bisa lebih. Oke, kenapa namanya nulus care? Nulus care itu panjang ceritanya Pak ya. Kenapa namanya nulus care? Nulus care itu sebenarnya datang dari kata tulus ya. Tulus itu artinya bagaimana kita memberikan pelayanan yang tulus. Jadi, kalau selama ini saya benar-benar memberikan pelayanan yang optimal dan benar-benar tulus ke pasien. Nah, mungkin itu yang bisa dirasakan oleh pasien. Karena saya percaya itu ketika kita berikan yang terbaik. Saya yakin pasien akan memberikan yang terbaik juga nanti membalas ke kita. Oke, pastinya dengan kondisi ini butuh banget banyak ada peralatan yang mungkin dipersiapkan. Apa fasilitas peralatan yang dilakukan di praktek mandiri nulus ini? Ya, untuk di praktek mandiri kami ada alat-alat yang tersedia yaitu kami ada, kalau pasien mau datang langsung ke praktek kami, itu kami sedia satu bed yang nanti bisa kami jadwalkan dalam perawatan. Terus, dalam perawatan kami juga menggunakan adjentif terapi atau terapi tambahan seperti terapi imprara dan oson. Kemudian, selain itu kami juga gabungkan beberapa terapi herbal untuk dalam perawatan. Khususnya dalam pencucian luka kita gunakan cairan herbal yang kita buat sendiri untuk mengurangi perkembangan mikroorganisme pada luka. Terus, selain itu tentu kami menggunakan beberapa produk-produk modern yang support untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Nah, untuk pemeriksaan beberapa pasien dengan gangguan arteri ulcer, juga kami bisa bantu untuk memeriksa apakah pasien benar mengalami gangguan pada arterinya atau tidak. Oke, dari kegiatan itu tadi pastinya tidak berjalan dengan mulus pastinya karena ada beberapa hambatan yang terjadi di kita. Kira-kira hambatan dan tantangannya itu apa nih sampai bisa tulus sebesar ini dan bisa berdiri dengan banyak pilot project yang dilakuin? Ya, tantangannya tentu banyak ya Pak ya. Jadi dari awal itu pertama tantangannya adalah keberanian untuk melakukan praktek mandiri itu. Nah, sehingga itu sangat banyak ya dari latihan sampai membuka praktek mandiri bersama. Nah, itu tentu masih ada keraguan-keraguan ya mampu tidak, mampu tidak. Jadi, itu menjadi tantangan tersendiri sehingga waktu 2017 itu harus join ya. Nah, yang kedua tentu dari materi ya. Materi untuk apa satu, belajar. Kemudian yang kedua untuk membangun praktek mandiri. Karena praktek mandiri kan tentu untuk izin dan lain sebagainya harus memenuhi syarat, itu perlu modal Pak ya. Nah, modal itu yang kita perlu, apa namanya, kami cicil nabungnya ya. Jadi, pelan-pelan, nah itu yang menjadi ternyata bahagia tersendiri ya. Jadi, kami di sini tidak serta-merta, apa namanya, dibantu Yayasan Ayah Bunda ya. Jadi, saya punya komitmen walaupun saya sudah disekolahkan, untuk berusaha saya tidak mau banyak dibantu oleh orang tua. Jadi, waktu itu saya punya komitmen saya mengumpulkan uang dari Geri Payah saya sendiri. Baru, waktu itu karena tidak cukup banyak terkumpul ya, sehingga harus memutuskan join atau praktek bersama. Nah, tantangannya waktu itu, karena banyak kepala ya, banyak pimpinan. Jadi, ketika punya ide-ide itu tidak bisa langsung terrealisasi ya. Nah, itulah yang menjadi motivasi lagi. Jadi, harus membuka mandiri, kebetulan istri, seorang perawat juga sangat support, karena melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya, jadi memutuskan membuka sendiri. Nah, setelah membuka sendiri, ternyata memang lebih mudah mengembangkan, dan memang apa yang jadi misi dari kami, nuluskan, melayani dengan tulus, kemudian tidak orientasi pada materi. Nah, itu yang membuat nuluskel ada di titik saat ini bisa melayani lebih banyak, kemudian lebih banyak masyarakat yang percaya pada kami. Oke, luar biasa ya. Jadi, kalau dengan kegiatan nuluskel sendiri sekarang ini, apa yang paling menjadi, apa namanya, unggulan untuk nuluskel sendiri? Ada nggak sekarang yang lagi dikembangin sebagai unggulan? Untuk nuluskel yang menjadi unggulan tentu perawatan luka pada diabetes ya, khususnya luka-luka DM itu yang menjadi unggulan, karena setelah dapat ilmu ya dari worker center, itu rata-rata penyembuhan pasien itu ada di rentang 3-4 bulan ya, paling lama, bahkan udah yang sebulan udah sembuh. Nah, itu menjadi unggulan untuk nuluskel. Kemudian, yang kedua adalah perawatan lansia dengan dimensia. Nah, itu yang menjadi unggulan kami kebetulan istri memang di bidang perawatan lansia dengan dimensia ya. Nah, itu dua program itu. Kemudian, yang ketiga adalah kegiatan cari tinggal itu ya. Luar biasa ya. Ini adalah salah satu bentuk visi-misi yang sangat komplit, dimana visi-misi ini tuh sejalan dengan nama nuluskel tadi ya. Terus senang sekali aku mendengarnya bahwa ini menjadi salah satu pengembangan di praktek mandiri keperawatan. Nah, terakhir kasih tiga, tapi dengan semangat ya. Kasih tiga kata untuk perawatan Indonesia yang berpraktek luka. Baik, tiga kata ya untuk teman-teman yang sudah melakukan praktek perawatan luka. Terus berjuang. Anda hebat. Anda pasti bisa. Yeay! Thank you, Pirmu Abang, untuk kesempatannya, dimana ini ada kesempatan yang cukup jarang ya. Kita bisa ketemu sama Bang Kadek langsung, dan kesempatan hari ini kita bisa banyak sharing dengan Bang Kadek, dan mungkin ini bisa menjadi salah satu inspiratif buat teman-teman yang lain yang ada di Bali, untuk bisa mengembangkan yang pertama praktek mandiri, kemudian pengembangan diri sendiri ya pastinya sebagai perawat, dan yang terakhir adalah banyak tadi beberapa program yang mungkin bisa dilihat dari Bang Kadek untuk bisa menjadi contoh buat mereka yang nanti buka praktek mandiri keperawatan. Terima kasih banyak Bang Kadek untuk kesempatannya, dan mudah-mudahan ini bisa kita publish secepat mungkin ya. Oke, terima kasih. Baik, teman-teman yang di seluruh Indonesia yang sudah menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel ini. Terima kasih, salam perawat luka. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya alarms kin